Intro Pemirsa Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin, Hiliah Aulia bersama anggota lainnya belum lama tadi meninjau jembatan Sulawesi menyusul laka kerja yang terjadi pihak meminta para pekerja harus terus gunakan SOP dan berharap pekerjaan tidak molor Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan jembatan Sulawesi belum lama tadi kunjungan dipimpin langsung Ketua Komisi 3 Hiliah Aulia disertai anggota komisi lainnya untuk memantau situasi lokasi menyusul kejadian laka kerja beberapa minggu lalu Ketua Komisi 3 Hiliah Aulia menyatakan pihaknya berharap pengerjaan jembatan Sulawesi ini mampu mencapai target jangan sampai molor mengingat batas akhir pengerjaan pada akhir Desember 2022 kalau kita punya target sebenarnya harusnya targetnya 31 Desember itu sebenarnya harus sudah selesai nah mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan lah sudah selesai mudah-mudahan tidak terjadi terpending kegiatan atau tertunda sehingga ke tahun berikutnya harapan kita itu kita berharap secepatnya bisa mereka selesaikan dan juga dari pihak kepolisian juga bisa sudah mendapatkan hasil dari penyelidikan mereka Komisi 3 DPRD Banjarmasin juga berharap kejadian yang memakan korban jiwa ini agar tidak terulang lagi selain itu mengingatkan pihak kontraktor dan termasuk dinas terkait agar mengutamakan SOP dalam proses pengerjaannya Murtasya Bajar TV 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 Murtasya Bajar TV